Agus Firman Syah, melakukan pelaporan kebawaslu Kabupaten Sukabumi, terkait adanya dugaan penggelembungan suara Partai Gerindra di Kecamata Cikidang. Agus, yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, melaporkan atas nama pribadi, 5 oknum PPK Cikidang, terkait adanya penggelembungan suara di tiga desa, yaitu Sampora, Gunung Malang dan Desa Cikirai, pada hari Kamis, 14 Maret 2024. Dari tiga desa tersebut, diduga mereka telah melakukan penggelembungan suara, dengan cara merubah dan menambahkan suara kepada salah satu calon DPR RI dari Partai Gerindra, Terang Agus. Hal tersebut terbongkar pada saat sidang pleno KPU Kabupaten Sukabumi, pada pekan lalu di Palabuhan Ratu. Saat dimintai konfirmasi melalui telepon, Ketua Bawaslu, Faisal Rifai, membenarkan adanya laporan itu, beliau mengatakan, bahwa laporan itu atas nama pribadi Agus sendiri, bukan atas nama partai, pada Sabtu, 16 Maret 2024. Terkait, apa sih, ada dugaan, pula apa, penggelembungan, yang dilakukan oleh PPK, itu nyali, apa sih, Cikidang. Ya, terus kemudian, untuk Bawaslu, untuk Bawaslu-nya, antisipasi dan penanggapannya seperti apa, Pak, sekarang, Pak? Kalau penanganannya, kan, laporan sudah masuk, kemudian nanti, tadi, dua hari, dilakukan kajian awal untuk penentukan status laporannya, apakah terpenuhi unsur formil materilnya, kemudian, jika tidak terpenuhi salah satu unsurnya, formil, ataupun materialnya salah satu tidak terpenuhi, maka tidak bisa dilanjutkan. Kalau terpenuhi formil materilnya, lengkap, kita lakukan register, nah, kemudian lakukan pembahasan di Sentra Gakumdu, yang terdiri dari unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, gitu, kan. Oh, iya, iya. Terima kasih. Jadi, sekali lagi, Pak Agus tersebut, laporkan, bukan atas nama partai, apa ya? Bukan, atas nama pribadi. Jadi, tidak ada surat kuasa dari partai, juga tidak ada. Selanjutnya, Ketua PPK Cikidang, Ayus Uperianto, angkat bicara terkait laporan tersebut. Ya kalau ada pelaporan silahkan aja, yang jelas kami berpatokan di Pleno Kabupaten, itu sebetulnya sudah clear dijelaskan semuanya. Bahkan di hasil Pleno Kabupaten, semua pihak menandatangi, termasuk juga saksi dari Gerindra untuk DPR RI, artinya secara yuridis sudah sah, ungkap Ayus. Terima kasih.